Baik pemirsa dari Lampung, Tengah Lampung, kami akan ajak Anda bergeser menuju ke wilayah lain. Ini ada informasi dari wilayah Ibu Kota Pemirsa di mana seorang anggota, dua orang anggota polisi dan juga satu petugas imigrasi ini terlibat kasus jual beli ginjal jaringan internasional. Mereka ini memiliki peran masing-masing di mana mereka berperan membantu agar para sindikat jual beli ginjal ini tidak terlacak oleh pihak polisian. Polda Metro Jaya menangkap total ada 12 tersangka kasus jual beli ginjal manusia jaringan internasional dari 12 orang tersebut yang ditangkap. Di antaranya terdapat oknum anggota polisi dan oknum petugas imigrasi, sementara 9 tersangka lainnya adalah mantan pendonor yang pernah menjual ginjalnya. Para tersangka memiliki perannya masing-masing mulai dari rekrutan calon pendonor, mencarikan tempat penampungan pendonor, mengurus paspor, hingga transportasi yang dijalankan di Kamboja. Sementara untuk oknum anggota polisi Aibda M ini bertugas membantu agar para sindikat jual beli ginjal tidak terlacak oleh aparat. Dari kedua belas tersangka, perdagangan ginjal ini ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Salah satu tersangka yang berperan sebagai koordinator perdagangan ginjal berinisial LRF ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Ia bersembunyi di sebuah unit kamar, apartemen di wilayah puncak kertajaya Surabaya dan kemudian langsung dibawa oleh penyidik ke Jakarta. Terima kasih telah menonton!